Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Dian Hairan di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa, kebakaran hebat yang menghanguskan 40 unit ruko dan tempat tinggal terjadi di kompleks Pasar Calaca Tingkungan 3 Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang, Kota Manado Selesi Utara, Senin 14 Februari sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia bagian tengah Petugas bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke TKP, kesulitan mengendalikan kebaran api, lantaran hunian padat dan berhempitan Tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menimbulkan kerugian material meliaran rupiah. Sementara itu penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki aparat kepolisian Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Kepulauan asap yang disertai kebaran api menjalar cepat di lokasi Pasar Calaca, Lingkungan 3 Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang, Kota Manado Selesi Utara, Senin 14 Februari sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia bagian tengah Kebakaran hebat menghanguskan sekitar 40 unit ruko dan tempat tinggal warga. Sejumlah pemilik kiosk histeris setelah mendapati barang dagangan dan barang berharga lainnya ludas di Amuk Sejago Merah Puluhan petugas beserta 5 unit mobil pemadam bersama masyarakat kesulitan menjinakan kebaran api lantaran lokasi kejadian padat dan bangunannya saling berhempitan Selain itu, kuatnya hambusan angin mengakibatkan nyala api menjalar cepat dan menghanguskan kerangka bangunan yang terbuat dari kayu Peristiwa yang sempat menggemparkan wadah Manado tersebut tidak memakan korban jiwa. Namun, insiden ini menimbulkan kerugian material miliaran rupiah. Wakil Wadah Kota Manado Richard Sualang setelah menerima informasi langsung mendatangi lokasi kejadian Amukkan api berhasil dipadamkan oleh petugas dibantu masyarakat 2 jam setelah kejadian Meski demikian, sejumlah tempat tinggal nampak rata tanah Ludas di Amuk Sejago Merah Menurut keterangan dari tempat kejadian api diduga berasal dari salah satu bangunan ruko Tak berselang lama, kumpulan asap tebal yang disertai api mulai merambah bangunan lainnya Api cepat menjalar lantaran tiupan angin dan posisi bangunan padat dan berhimpitan Hingga saat ini, polisi masih menyelediki penyebab kebekaran Tim News TV Online melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara Halo Pemirsa, pantau terus informasi di channel Youtube kami News TV Online Channel Timur Terpercaya Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Jangan lupa like, share, dan share Terima kasih.